Sebanyak 16 pria tersangka pengedar narkotika ditangkap petugas Satuan Reserse Narkoba Porres Sukabumi Kota. Dari tangan belasan tersangka itu polisi menyita puluhan gram sabu, ganja dan belasan ribu butir obat ilegal berbahaya. Belasan tersangka ini diamankan dari 6 TKP dengan barang bukti 99,93 gram sabu, 15,37 gram ganja, 1.865 butir tramadol, 15.092 butir heximer, 318 butir riklona dan 240 alpazolam. Kapolres Sukabumi Kota AKBP S.J. Zainal Abidin dalam konferensi pers pengungkapan kasus menyatakan barang bukti lain yang juga diamankan antara lain 16 handphone berbagai merek, 2 buah anak kunci letter T, 2 buah kartu ATM, uang tunai 800 ribu. 6 TKP pengungkapan kasus narkoba ini di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota yaitu Gunung Guru, Citamiang, Waru Doyong, Kebon Pedas, Ciberem dan Cicantayan. Siang hari ini Polres Sukabumi Kota kembali merilis hasil pengungkapan kasus peredaran narkotika, kemudian psikoterapika, dan kemudian obat berbahaya. Dimana kurang lebih dalam kurun waktu 2 minggu, saat narkoba Polres Sukabumi Kota berhasil mengamankan 16 tersangka, 16 tersangka dari 8 kasus yang kemudian dapat diungkap. Dari 16 tersangka tersebut, maka kemudian barang bukti yang kami siswa, sejumlah 99,93 gram sabu, kemudian 15,37 gram ganja, ada pun obat berbahaya kurang lebih sekitar 16 ribu, dengan jenis Tramalo dan Heximer, sedangkan psikotropika sejumlah 500 butir, terdiri dari jenis Riklona dan Al-Prazolam. Pengungkapan ini merupakan hasil kerja keras personil satres narkoba Polres Sukabumi Kota bekerjasama dengan masyarakat. Modus operasi tersangka pembelian langsung, via transfer atau memberikan petunjuk kepada para pembeli untuk mengambil barang haram tersebut di suatu tempat. Para tersangka ini akan dijerat Undang-Undang Republik Indonesia, nomor 35 Strip Miring 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun sampai penjara seumur hidup.